Hai ya kami sejak di DPRD sudah kenal kemudian juga pasca tugas kami selesai ternyata kami ini terus ada komunikasi intinya di dalam membangun kesepahaman bagaimana supaya aspirasi warga masyarakat itu bisa tetap tersalurkan khususnya dari kekuatan non-parlemen itu terus bergulir bergulir ya sampai sekarang bisa masuk ke pemberkasan menyerahkan dukungan pernyataan dari masyarakat di KPM ya dunia ini kan dunia politik itu ada episode terkadang bisa di belakang bisa di tengah bisa di depan bisa di samping ya mungkin sekarang pastinya pasti di depan gitu nah sekarang akan maju lewat jelur persorangan ya si rasionalnya dia jelur persorangan karena itu yang membuka ruang bagi kami saya dengan rasoq dan adik subari untuk masuk di dalam kontestasi sekarang yang kita tadi adanya sebuah titik kesamaan pandang khususnya di dalam bagaimana sih upaya untuk meningkatkan atau percepatan membangun kekuatan canjur khususnya dengan membangun kemamuran dan singkat canjur juga memiliki nilai martabat di minimal di tingkat Jawa Barat bahkan mungkin bisa sampai tingkat nasional ada kesamaan pandang itu ya terus bergulir kemudian menjadi sebuah kekuatan ya faktanya sekarang bisa sampai ke KPU ya tinggal komitmen tinggal bagaimana partisipasi masyarakat itu dijaga kemudian koordinasi terus dijalankan dan komitmen fokus terhadap apa yang menjadi substansi masalah di dalam pembangunan hijau ini yang jelas harus menghadirkan prinsip melayani dengan hati gitu jadi yang bukan normal bukan hanya formalistik tetapi melayani secara substansi ya kami terus berupaya seautiman mungkin semua permasalahan yang kami hadapi setahap demi setahap kita selesaikan jadi kalau masalahnya besar gitu jangan sampai masalah yang besar itu kita anggap beban yang besar tapi masalah itu kita selesaikan satu demi satu dan itu pun sebuah hal yang mungkin bagi yang lain sangat susah tapi bagi kami sangat mudah untuk menghadapi permasalahan tersebut konsennya tadi bagaimana menghadirkan pelayanan dengan hati pelayanan yang substantif kemudian partisipasi kita munculkan koordinasi kita jalankan dan semua pihak dan mari kita bareng-bareng bersama untuk menangani permasalahan yang ada tidak sektoral tetapi bersifat kebersamaan saya melihat mereka adalah sahabat teman dalam konteks membangun potensial ini dan mari kita membangun demokrasi yang sehat supaya nanti kemampuran bagi masyarakat bisa tercapai harapannya bagaimana kita di pemilu kada sebagai era apa sebagai proses suksesi melalui sistem demokrasi tadi menghadirkan demokrasi yang sehat semua elemen ikut berpartisipasi sehingga salah satu ukuran demokrasi sehat itu adalah partisipasi warga yang demikian besar itu kita harapnya ya dari asalnya partai non-parlemen ini berupaya untuk menyalurkan aspirasi walaupun tidak di parlement tetapi punya kepercayaan mandat dari masyarakat yang memilih partai non-parlemen sehingga berpikir bagaimana partisipasi di dalam suksesi kepala daerah ya itu dibuat kesepahaman dan kesepahaman adalah kesepahaman yang bersifat partisipatif bukan transaksional bukan pragmatis tetapi lebih kepada bagaimana substansi partisipasi aspirasi masyarakat bisa tersampaikan khususnya melalui jalur eksekutif melalui pemilihan kepala daerah itu yang yang dibangun kesepahaman sehingga terbentuklah kesepakatan bersama untuk mengangkat sejumlah harapan-harapan masyarakat jalurnya bukan jalur partai tetapi jalurnya yang terbuka ruang adalah di jalur perseorangan sehingga itu yang diperkuat untuk memahamkan kepada rekan-rekan khususnya di kuatai non-parlemen kemudian berimbas kepada memberikan keyakinan terhadap masyarakat